Pemirsa memperingati hari jadi ke-61 PT. Jasara Harja menggelar upacara yang diikuti seluruh karyawan PT. Jasara Harja Cabang Bali secara virtual. Melalui hari jadinya, PT. Jasara Harja menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Mengambil tema Hadir Melindungi Indonesia, pernyataan hari ulang tahun ke-61 PT. Jasara Harja digelar sederhana diikuti seluruh karyawan PT. Jasara Harja Cabang Bali secara virtual. Tema yang diusung kali ini merupakan adaptasi dari slogan BUMN, yakni BUMN untuk Indonesia. Dengan konsep ini, masyarakat Indonesia, baik korban kecelakaan di darat, laut, udara, dan angkutan umum, terlindungi asuransi. Usai melaksanakan upacara, jejaran Jasara Harja Cabang Bali melakukan potong tumpang dan kue serta kegiatan ramah-kamah yang berlangsung penuh rasa kekeluargaan. Memaknai hari jadinya, PT. Jasara Harja Cabang Bali berkomitmen untuk memantapkan sinergi dengan mitra kerja dan pemerintah daerah guna memastikan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Jasara Harja dengan didukung sistem digital juga mendorong kecepatan dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan. Khusus di Provinsi Bali untuk pemberian santunan korban kecelakaan yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara rata-rata sudah dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 23 jam. Sementara jumlah santunan korban kecelakaan di Bali sepanjang 2021 menurun hingga 15 persen dibandingkan realisasi santunan pada tahun 2020. Hal ini tak lepas karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masa pandemi COVID-19. Jasara Harja hadir melindungi Indonesia. Tentunya konsepnya yang seperti ini dipastikan bahwa masyarakat Indonesia terlindungi asuransi Jasara Harja baik untuk korban kecelakaan di darat, laut, udara, dan angkutan umum termasuk di lelutas jalan. Tentunya kami sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk Jasara Harja Cabang Bali untuk pemberian santunan meninggal di tempat, meninggal di TKP, itu rata-rata kami selesaikan dalam nyangka waktu hanya 23 jam. Tentunya ini salah satu pengabdian, pengabdian kami sebagai insan Jasara Harja kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Pulau Bali. Sementara itu, Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, selaku Inspektur Upacara dalam peringatan HUD ke-61 Jasara Harja, dalam arahannya secara daring menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajarannya atas inisiatif dan tata kelola yang telah dilaksanakan selama ini. Rifan mengajak insan Jasara Harja untuk senantiasa bekerja sama, saling mendukung, dan saling menyokong sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari DIN Pasar, Agus Sugiana, INews, melaporkan.